Halo Sobat, kembali lagi bersama Nga Halim Official. Kali ini kita akan membahas seputar sepak bola, terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut jangan lupa bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, kalau udah, terima kasih. Masa depan oleh Gunnar Solskjaer bersama Manchester United kembali tak menentu. Kekalahan 2-0 Manchester United dari Manchester City di pekan ke-11 Liga Inggris 2021 per 2022 menjadi penyebabnya. Sekedar informasi, setelah kekalahan 5-0 dari Liverpool 2 pekan lalu, Solskjaer mendapat ultimatum dari manajemen. Jika dalam tiga laga ke depan Manchester United mengalami hasil minor, Solskjaer akan terpental dari jabatannya. Setelah menang 3-0 atas Tottenham Hotspur, Manchester United menahan Atalanta 2 sama dan dihancurkan Manchester City 2-0. Karena itu, manajemen Manchester United diprediksi sudah menyiapkan nama untuk menggantikan posisi oleh Gunnar Solskjaer. Tujuannya jelas sebagai langkah penyelamatan tim. Berikut ini ada 5 pelatih calon suksesor oleh Gunnar Solskjaer di Manchester United. Posisi teratas ada Zinedine Zidane. Di posisi puncak ada Zinedine Zidane. Seiring ditunjuknya Antonio Conte sebagai pelatih Tottenham Hotspur membuat Zinedine Zidane menjadi calon kuat pelatih Manchester United selanjutnya. Zinedine Zidane berpengalaman menangani tim di tengah jalan, tepatnya ketika membesut Real Madrid. Momen sensasional tentu tercipta pada musim tahun 2015 sampai tahun 2016. Saat itu, Zinedine Zidane ditunjuk sebagai pelatih Real Madrid menggantikan Rafael Benitez pada Januari tahun 2016 atau pertengahan musim tahun 2015 sampai tahun 2016. Luar biasanya, Zinedine Zidane mengantarkan Real Madrid juara Liga Champions tahun 2015 sampai tahun 2016. Berhubung berpotensi masuk di tengah musim, akankah pelatih asal Perancis ini membawa Manchester United juara Liga Champions tahun 2021 sampai tahun 2022. Kedua, Rian Giggs. Status legenda klub dipercaya memudahkan Rian Giggs dalam mengelola skuad Manchester United. Ia pun sempat menjadi pelatih caretaker Manchester United di empat laga pamungkas Liga Inggris tahun 2013 sampai tahun 2014. Saat itu, Rian Giggs menggantikan posisi David Moyes. Bagaimana dengan kabar Rian Giggs saat ini? Rian Giggs kini menangani tim Naswells. Pengalaman menangani tim Naswells dan pernah dibesut pelatih sekali bersir Alex Ferguson, merupakan modal positif Rian Giggs untuk menangani Manchester United. Ketiga ada Ernesto Valfade. Jika Manchester United mencari pelatih juara, Ernesto Valfade adalah pilihannya. Ernesto Valfade berpengalaman meraih trofi di sejumlah klub yang ditanganinya, mulai dari Olympiacos, Atletic Bilbao hingga Barcelona. Saat ini, Ernesto Valfade berstatus tanpa klub. Karena itu, Manchester United bisa kapan saja mengontak pelatih asal Spanyol ini. Keempat Eric Ten Hag Eric Ten Hag bukanlah pelatih kacangan. Bukti kehebatan Eric Ten Hag tersaji musim ini. Ia membawa Ajax Amsterdam sebagai satu dari empat klub yang sudah dipastikan lolos ke-16 besar Liga Champions tahun 2021-2022. Padahal, fase grup baru memainkan empat pertandingan. Selain itu, Eric Ten Hag juga membuat Ajax Amsterdam mendominasi Liga Belanda dalam tiga musim terakhir. Karena itu, ini merupakan waktu yang tepat bagi Eric Ten Hag untuk naik kelas menangani klub sebesar Manchester United. Yang terakhir ada Laurent Blanc Laurent Blanc bukanlah pelatih kacangan. Sempat tiga tahun tahun 2013-2016 menangani PSG, Laurent Blanc menghadirkan 11 trofi. Selain itu, pelatih asal Perancis juga sempat membawa Bordeaux juara Liga Perancis tahun 2008-2009. Sejak penghujung 2019, Laurent Blanc menangani klub asal Qatar, Alrayan SC. Apakah ini waktu yang tepat bagi Laurent Blanc untuk menangani Manchester United? Menurut teman-teman, siapa pelatih yang cocok buat gantikan posisi oleh? Jangan lupa komen di bawah. Jadi itulah informasi terbaru dan terupdate seputar sepak bola yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol like, komen and subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.